Untuk mengetahui persiapan uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI, kita terhubung bersama rekan kami Nadia Valeri yang ada di Wisma Elang, Menteng, Jakarta Pusat. Selamat siang Nadia, apa kegiatan laksamana Yudho Margono jelang uji kelayakan dan kepatutan yang akan digelar sekitar pukul setengah 2 siang di DPR nanti? Selamat siang, siapa dan jawabnya rasa? Saat ini saya berada di Wisma Elang, Menteng, Jakarta Pusat di mana ini merupakan rumah dinas dari calon tunggal panglima TNI, laksamana TNI Yudho Margono yang mana saat ini kegiatan yang sedang dilangsungkan adalah melakukan makan siang bersama. Yaitu panglima TNI, maksud kami calon tunggal panglima TNI, laksamana Yudho Margono dengan didampingi Kepala Staf Angkatan Darah Gen. TNI Dunung Abdurrahman, kemudian Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo dan juga Kapolri Gen. Listio Sigit Prabowo. Di mana menurut informasi yang kami dapatkan, Kapolri, Kasat dan juga Kasau ini juga akan mendampingi fit and properties ataupun uji kelayakan dan kepatutan yang akan dilangsungkan sekitar pukul 13.30 di gedung DPR RI bersama dengan Komisi 1. Ada pun untuk uji kelayakan dan kepatutan ini memang ada sejumlah tahapan yang akan dilangsungkan, nantinya laksamana TNI Yudho Margono akan menyampaikan paparan visi dan juga misi dihadapan Komisi 1 DPR RI bersama dengan sejumlah pimpinan ataupun perwakilan dari tiap fraksi yang nantinya untuk paparan ini akan diagendakan berlangsung sekitar 30 menit dan nantinya setelah paparan selesai dilakukan akan ada sesi tanya-jawab ataupun pertanyaan dari Komisi 1 dan juga perwakilan dari tiap fraksi yang dijadwalkan berlangsung 7 menit dan nantinya setelah itu barulah laksamana TNI Yudho Margono akan menjawab pertanyaan dan juga melakukan pendalaman terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan memang untuk paparan visi dan juga misi ini masih sifatnya akan diagendakan secara terbuka, namun nantinya jika dalam paparan visi dan misi laksamana TNI Yudho Margono ini memang ada hal yang bersifat strategi ataupun terkait dengan sistem pertahanan maka tentunya nanti paparan ini akan dilangsungkan secara tertutup karena ini merupakan sifatnya rahasia. Dan kami juga masih menanti sama-sama keberangkatan dari laksamana TNI Yudho Margono ke gedung DPR RI yang akan dilangsungkan sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dari Wisma Elang Laut Jakarta Pusat. Ya kembali ke studio siapa? Ya Nadia selain ada Panglima, Kasat, Kasau dan juga Kapolri apakah juga ada anggota keluarga misalnya istri atau anak dari laksamana Yudho Margono yang juga turut hadir makan siang bersama sebelum nanti berangkat ke DPR? Ya siapa untuk di Wisma Elang Laut saat ini yang mendampingi calon Tunggal Panglima TNI Laksamana Yudho Margono ini hanya Kepala Setepangkatan Darat, Kepala Setepangkatan Udara dan juga Kapolri. Di mana tadi sebelum berangkat ke Wisma Elang Laut ini memang ada sejumlah kegiatan ataupun agenda yang dilakukan oleh laksamana Yudho Margono di Markas Besar TNI Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta Timur. Yang di pagi tadi kegiatan meresmikan Taman SSAT dan juga Gedung Jalis Vepajaya Mahe. Dan tadi juga kami sempat berbincang dengan istri dari calon Tunggal Panglima TNI, Ibu Fero Yudho Margono yang memang menyampaikan dirinya tidak akan mendampingi suaminya untuk melakukan uji kelahakan dan kepatutan atau fit and proper test di gedung DPR. Namun hanya akan berdoa dari rumah saja dan tidak akan mendampingi. Dan di sini juga untuk yang dikonfirmasi menghadiri fit and proper test di gedung DPR-Iranti adalah Kepala Staf Angkatan Udara Marsekel TNI Fajar Prasetyo yang juga sudah hadir melakukan jamuan makan siang di Wisma Elang Laut. Kemudian juga Jenderal TNI Dudung Abduraman, Kepala Staf Angkatan Darat, serta Kapolri Jenderal Lisio Sigit Prabowo. Sementara Panglima TNI, Jenderal Aldika Perkasa memang kemarin sudah mengkonfirmasi dirinya tidak akan hadir ataupun mendampingi laksamanya Ibu Fero Yudho Margono untuk mengikuti uji kelahakan dan kepatutan ataupun fit and proper test agar nantinya laksamanya Ibu Fero Yudho Margono lebih konsentrasi dalam melakukan uji kelahakan dan kepatutan nanti. Namun keduanya sudah berkoordinasi dan terutama laksamanya Ibu Fero Yudho Margono juga menyampaikan bahwa akan melanjutkan sejumlah program strategis dari Jenderal TNI Abdika Perkasa. Ya, Syafa. Terima kasih Nadia Valery langsung dari Wisma Elang Laut yang merupakan rumah dinas dari laksamanya Ibu Fero Yudho Margono dan selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!